Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Freyana Vtali dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis yang saya dapatkan dari musik kontemporer yang berjudul Bodhichak. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Apa itu musik kontemporer? Musik kontemporer adalah jenis musik yang biasanya dimainkan tanpa alat musik asli. Atau dengan menggunakan konsep musik baru, tetapi alunan musik yang dihasilkan tidak kalah bagus dengan konsep musik aslinya. Perlu diketahui juga, musik kontemporer bukanlah sebuah genre, melainkan adalah gaya musik. Pada video tersebut, musik yang dihasilkan yaitu secara acapella dan gerakan tubuh para penyanyi. Sekarang, kita akan masuk ke dalam unsur-unsur. Yang pertama, unsur nada. Terdapat susunan nada yang teratur namun terdengar unik. Yang kedua, unsur melodi. Terdapat melodi yang berwarna. Yang ketiga, unsur birama. Dalam video tersebut, terdapat susunan yang baik dalam lagu tersebut. Terdapat bermacam-macam irama yang ada. Dan pada detik pertama, biramanya yaitu 4 per 4. Kemudian di detik ke 10, menit kedua, biramanya berubah menjadi 3 per 4. Berikutnya, unsur harmoni. Musik ini tidak mengacu lagi kepada nada dasar dan terdengar tidak harmonis. Pada musik kontemporer tersebutlah dimiliki nada yang bersaut-sautan sehingga menghasilkan sebuah harmoni yang indah. Selanjutnya, yaitu unsur dinamik. Pada musik tersebut, terdapat suara yang berdinamik atau di mana ada kalanya suara dinyanyikan dengan lembut dan ada kalanya dengan keras. Untuk unsur-unsur berikutnya, jak saya tuliskan lagi di papan tulis. Akan saya jabarkan yaitu yang pertama, unsur irama, yaitu bunyi yang dihasilkan masing-masing menghasilkan irama yang teratur. Unsur tempo, ada kalanya musik tersebut lambat dan ada kalanya unsur musik tersebut cepat. Dan yang terakhir yaitu unsur alat musik. Pada bodi cak, unsur alat musiknya adalah gerakan tubuh serta tepukan tubuh dan suara para penyanyi. Setelah menimbang dan mengamati musik ini, kami mengetahui bahwa bodi cak ini terdapat dua paduan kesenian yang berbeda yaitu tari kecak dan barisan musik dari Amerika. Bodi cak ini mencerminkan keterbukaan dari para seniman yang bersifat modern dan saling menghargai dua budaya untuk meminimalisasi adanya kepicikan dalam kesenian. Hal yang menarik di sini dapat kita lihat di kemampuan kedua seniman dalam mengolah materi di dalam musik kontemporan tersebut dengan tidak menghilangkan identitas kebudayaan asalnya. Cukup sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.